Hai semuanya gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Fate Samurai Remnant Kita bakalan masuk ke chapter 1 Ya baru masuk ke chapter 1 ini Jujur sih gue dari premis yang di prologue sih gue makin penasaran banget sih pengen mainin game ini Dan sepertinya sih game ini tuh berjalan dengan pace yang sangat lambat Jadi mesti sabar-sabar aja sih Mudah-mudahan ceritanya juga keren nanti ke belakangnya Kita langsung masuk ke game aja ya, yuk Nah, di recap Jangan bilang Bener aja baru chapter 1 Oke 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 Jadi gue tau dimana akan motongnya Eh, autoplay gue nyala kok Agak patah-patah Tidak ada dia mau sasi Bantas dia ada di cover deh Tidak. Tunggu... Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 Jangan lupa untuk mencari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Jangan lupa untuk mencari kata-kata-kata. Jangan lupa untuk mencari kata-kata-kata-kata-kata. kayaknya sih gue bakalan banyak searching-searching tentang kata-kata yang gue gak tau itu sih selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 ya Si Musashi btw Yang mirip dari sama Musashi Itu rambutnya sih Tunga Si Si Tunga 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 Hmm, by the way kalau si Saber Bentar Hmm, keliling-keliling dulu Tidur kapan? Eh, tidur dimana? Oke, kita keliling-keliling dulu berarti ya By the way kalau si siapa tuh? Saber dan lain-lainnya tuh kalau muncul di jaman modern kayak sekarang bakalan kayak gimana ya? Oh ini nih yang punya hutang nih Gak semua tempat bisa dimasukin ya Eh, in fact kayaknya gak ada tempat yang bisa dimasukin dari sebelumnya Kenapa nih? Keliling-keliling dulu sama kalau bisa sih kalau ada tas atau apa gitu Oh itu ada tempat apa tuh? Gimana caranya? Gimana caranya? Gimana caranya? Gimana caranya? Gimana caranya? Oh ini yang masuk ke dalam gitu ya Wow, pucing Udah dapet duit sih, coba beli kali ya Makan dikit, lucu banget Tiga Gue upgrade skill dulu Oke, tadi gue habis upgrade Apapun itulah Tapi kok tadi gue pengen ngecek ini sebenernya Mana ya Bukan Eh iya bener, gue pengen kemari Coba aja ya, kita penuhin Kalau bisa Ini semua Semua karakter ada ini ya Ada, ada, ada dubber ya Oh bukan full, bukan full dubbing Tapi cuma kayak aspiration aja Mungkin yang kayak gini akan gue cepet-cepetin tadi Nah, nggak ada suara Hmm, gue coba ini Wow Ada doggy Doggy Halo Doggy Kok nggak bisa sih Oh, karena dia nggak ini ya Darahnya masih full kali Oh, saya lietapa Ah sepi ternyata Eh jangan Kok gue malah beneran kesitu Hmm wow realitanya kayak gitu ya metal lagi ya 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 ah amane tuh miro yori cantik sih cantik banget sekarang yang belum salah salah orang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bisa beli barang beli apa ya selamat menikmati waduh selamat menikmati keren banget kayaknya udah semua ya networking sukenoshin sama priceless priceless itu apa ya si sukenoshin dimana udahlah balik aja lah juga bingung eh nyangkut ya 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 oke oke balik dulu ternyata ternyata kita pulang hari ya gua kira nginep di yoshiwara dulu ya 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 Oh, udah kelar Apa nih? Oke, gue berhentiin disini dulu kali ya Sebelumnya gue minta maaf nih Karena series game ini tuh gue lama banget uploadnya Game ini tuh panjang banget Gue butuh waktu untuk ngedit sama translate Jadi waktu gue ngedit tuh gue shock banget Karena chapter 1 yang gue mainin itu sampe 4 jaman lebih Makanya gue jadi agak mager buat ngeditnya jujur Terus akhirnya itu yang ngebuat keputusan gue berubah Soalnya kan awalnya gue mau nge-upload game ini tuh per chapter ya Cuma kalo misalkan 1 chapter aja sampe segitu lamanya Selain PC gue tuh gak bisa ngerender panjang-panjang Dan juga supaya gue masih semangat untuk ngedit-ngeditnya Jadi gue bagi per part lagi aja ya Ya sebenernya di dalam game ini Itu per chapternya dia ada sub chapternya lagi Dan disitulah gue akan berhentiin videonya Jadi yang awalnya gue mutusin untuk berhentiin per chapter Sekarang gue mau berhentiinnya per sub chapter Mudah-mudahan sih bisa dipengerti aja Mohon maaf banget ya Terus juga sorry banget kalo misalkan di game ini tuh Gue terlalu banyak diem atau apalah Karena gue sebenernya berusaha fokus untuk Mahamin ceritanya dan juga kan beberapa istilah-istilah itu Masih bener-bener awam banget buat gue Jadi gue gak ngerti sama sekali Banyak bagian tuh gue bingung banget Makanya gue lebih keliatan cengok Dan alhasil malah kebanyakan keliatan ngantuk Karena gue suka nguap ya Tapi sebenernya sejauh ini sih ceritanya makin menarik Terus juga beberapa encounternya juga asik kok Gue menikmati battle ya Meskipun di awal-awal kayak gini tuh Tapi jurusnya juga gak ngebosenin Banyak banget hal-hal yang baru lah istilahnya Terus juga visualnya keren aja gitu loh Cuman sayangnya emang gue mainin di Nintendo Switch Gue udah terlanjur beli ya Seandainya gue belinya di PC Pasti wah gue bakalan happy banget sih ngeliat kualitasnya Dan waktu gue ngedit ini tuh gue baru sadar satu hal Ternyata kan itu katana gue beda ya Itu karena gue beli versi Deluxe-nya Jadi dapet katana bonus dari gamenya Itu aja sih gue baru nyadar Udah mungkin segitu dulu kali ya Sekali lagi gue minta maaf banget Kalo misalkan video ini tuh uploadnya lama banget Karena gue butuh waktu untuk ngedit dan translate-nya Apalagi gue juga mesti cari bahasa yang tepat Ya meskipun hasil akhirnya translate gue mungkin gak terlalu bagus-bagus banget At least mungkin bisa dipahamin Ya kita ketemu lagi di part selanjutnya Thank you banget yang nonton Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax